...melakukan pemburuan terhadap pelaku teror termasuk penyerangan Mapolda, Sumatera Utara pada hari minggu lalu. Selama satu bulan terakhir, polisi sudah menangkap 66 orang pelaku teror di sejumlah wilayah di tanah air. Polisi disasar itu disebabkan jelas sekali bahwa sesuai tugas dan kewenangannya, polisi adalah memiliki tugas dalam pemerintahan teroris adalah yang paling utama, dalam arti adalah garda terdepan pemerintahan teroris adalah kepolisian negara Indonesia untuk di Indonesia. Tentu saja dengan dibantu oleh BNPT. Sehingga dalam proses melaksanakan tugas dan kewajibannya, polisi banyak sekali melakukan upaya menggagalkan, menangkap, menekan kelompok-kelompok.